Pemirsa warga di komplek Cipagaran Asri, Kota Cimahi, ada satu keluarga yang terpapar virus corona. Bukan mengucilkan, warga menyuplai sembako dan makanan selama satu keluarga klaster seminar keagamaan lembang menjalani isolasi mandiri. Di motori Bapak Yuli Indar Tono dan Lili Suci, warga di komplek Cipagaran Asri, Kota Cimahi, membantu keluarga M yang terpapar virus corona klaster seminar keagamaan lembang. Meski awalnya ada kepanikan dari warga sekitar komplek, namun setelah diberikan pemahaman terpapar virus corona bukan aib, sehingga warga saling bahu-membahu membantu dan menyuplai kebutuhan sehari-hari keluarga M. Keluarga M harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari setelah dinyatakan positif hasil rapi tes meski tak ada gejala. M merasa bangga dan bahagia mendapat dukungan dari warga. Setiap hari, ibu Lili mengkosini ribu-ribu yang lain di RT 04 RW 10, itu untuk menyediakan makanan untuk tiga kali sehari. Disampaikan sekali dalam sehari biasanya di pagi hari ya, jam 10-an. Jadi, tanahnya berasal dari gotong royong, dari warga RT 04 RW 10, dan sekarang ada bantuan dari RT yang lain juga. Gimana bu? Tidak ada yang ingin sakit, semangat biasa saja, semangat jarak saja. Edukasi berarti ibu sudah dapat ya, ibu ya? Iya. Edukasi tentang virus ini ya, ibu ya, sudah dapat ya, ibu ya? Iya, ibu ya. Intinya jaga-jaga persian saja. Ibu selama ini tetap, yang penting jaga jarak saja ya, ibu ya? Jaga jarak saja, sayanglah gitu. Apa yang dilakukan warga perumahan Cepageran Asri bisa menjadi contoh untuk masyarakat, jangan mengucilkan bahkan hingga mengusir apabila ada warga di sekitar rumah yang terpapar virus corona. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV